Pada hari ini topik Dhamma Desananya adalah menjadi pemimpin yang handal. Jadi bukan menjadi pemain yang handal, namun topiknya adalah menjadi pemimpin yang handal. Ibu, Bapak, para umat Cetya, Panyasika, dimanapun berada, mari kita bersikap Anjali, kita awali sering Dhamma pada pagi hari ini dengan penghormatan pendahuluan kepada Guru Agung kita, kita bersikap Anjali. Terpujilah Sang Bagawa, Yang Maha Suci, Yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bagawa, Yang Maha Suci, Yang telah mencapai penerangan sempurna. Pancaran kesucian dan kebijaksanaan tiratana senantiasa memancar kepada kami semua, dimanapun kami berada. Semoga kami semua senantiasa tetap berlindung dan dalam lindungan tiratana. Semoga Dhamma tetap menjadi penuntun kami dan berkahnya Sangga senantiasa mengikuti langkah kami sekarang dan untuk selama-lamanya. Sabe, Sata, Sabaduka, Pamucandu, semoga semua makhluk mampu membebaskan dirinya dari penderitaan dan semoga semua makhluk hidup berbahagia. Terima kasih kepada pemimpin puja bakti, ibu bapak dimanapun berada. Di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang masih belum meredah dan belum berakhir di negara kita yang tercinta ini, kita patut bersyukur atas segala berkah yang kita dapatkan sampai dengan hari ini kita semua masih tetap sehat tanpa kekurangan apapun juga. Kalau kita memandang pandemi COVID-19 ini dari sisi yang negatif, maka pandemi itu akan membuat kita menjadi menderita, menjadi serba sulit dalam hal apapun juga. Tetapi kalau kita mau melihat pandemi COVID-19 ini dari sisi yang positif, saya kira pandemi COVID-19 ini sudah mengajarkan kita untuk menjadi lebih baik lagi, menjadi lebih disiplin lagi, menjadi lebih peduli terhadap sesama. Kalau para bapak ibu, sahabat Dharma, Panyasika, dimanapun berada, kita sikapi semua ini dengan positif, maka dia akan menjadi positif. Dari berbagai kejadian dalam kehidupan kita ini, rasa-rasanya tidak mungkin tanpa sebab. Baik itu kejadian yang membuat kita bahagia atau kejadian yang membuat kita menderita atau susah. Dari segala kejadian yang kita hadapi, kalau kita mau mencermati dengan baik, merenungkan semua kejadian itu, maka segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita ini pasti ada makna, ada maksud dan tujuannya. Nah oleh karena itu, Sang Buddha Guru Agung kita selalu mengajarkan kepada kita yang kita senantiasa harus bisa untuk mawas diri, introspeksi diri kita. Pandemi COVID-19 membawa dampak yang positif, merubah segala sifat-sifat kita yang mungkin dulu sebelum ada pandemi, kita agak sembrono, pulang dari berpergian, bertugas, sampai di rumah, tidak cuci tangan, tidak ganti baju, dan seterusnya. Tetapi dengan adanya pandemi COVID-19 ini, kita dituntut, diajarkan untuk lebih disiplin. Berpergian, pulang ke rumah, kita harus mencuci tangan kita dengan baik, dengan bersih. Kemudian, di luar sana kita bertugas, kita menjaga jarak, menggunakan masker, kemudian menghindari kerumunan orang banyak, dan mengurangi mobilitas. Satu persatu, Bapak Ibu, Saudara segalian, kalau kita mencermati dari protokol kesehatan ini, itu berdampak sangat positif dalam hidup kita ini. Salah satu contoh berkaitan dengan mencuci tangan, dengan sabun di air yang mengalir, itu mengajarkan kita menjadi lebih sehat lagi. Dulu mungkin sebelum ada protokol kesehatan mencuci tangan, baik itu di tengah jalan atau di rumah, kita mau mengambil makanan langsung ambil, tanpa mencuci tangan lagi. Tapi sekarang, kita berupaya untuk menjadi lebih bersih, mencuci tangan kita. Yang kedua, kita menjaga jarak. Nah, menjaga jarak ini termasuk kalau para bapak-bapak suka keluyuran, suka jalan-jalan, ibu-ibu, tiap hari minggu libur, jalan-jalan ke mal, dan seterusnya. Sekarang kita sudah diajarkan untuk mengurangi itu. Nah, dari mengurangi berkerumun dengan orang banyak, itu ada dampak positifnya. Yang pertama, tadi itu bapak-bapak yang suka kumpul dengan teman-temannya, begadang, sekarang sudah tidak bisa lagi. Karena khawatir dengan pandemi itu. Ibu-ibu yang suka jalan-jalan ke mal, sekarang sudah terlatih untuk mengurangi pergi ke mal karena ada PPKM. Nah, berarti sisi positifnya adalah uang kita menjadi hemat. Bapak-bapak lebih banyak kumpul dengan keluarga, dengan istri, dan dengan anak-anak. Mengurangi mobilitas. Kita jadi lebih banyak di rumah. Waktu kita lebih banyak berada di rumah, berkumpul dengan orang-orang yang kita sayangi, orang-orang yang kita cintai. Karena kita tanpa keluarga, tidak mungkin kita bisa berbahagia seorang diri. Keluarga kitalah yang membuat kita menjadi bahagia. Istri, suami, anak-anak. Nah, oleh karena itu, protokol kesehatan ini sudah membuat kita mendidik, kita mengarahkan, kita menjadi lebih disiplin dan lebih baik lagi. Itulah sebabnya saya sampaikan, kalau kita lihat dari sisi positif, dia banyak membawa dampak yang positif untuk kehidupan kita. Tetapi kalau Bapak-Ibu cermati atau mengambil dari dampak negatifnya, Bapak-Ibu akan hidup dalam penderitaan. Nanti akan mengatakan, gara-gara pandemi kita menjadi sulit, sulit segala sesuatunya, termasuk untuk mencari nafkah. Di balik pandemi COVID-19 ini, nggak sedikit orang yang berhasil menjadi maju dan menjadi lebih baik lagi. Nah, begitu pun, yang mengalami kemunduran, inilah saatnya kita mempraktekan dama dalam hidup kita. Kalau terjadi kemunduran, dalam kita mencari nafkah, ekonomi kita mulai kendur, nah, disitulah kita introspeksi ke dalam diri kita. Jadi kesalahannya bukan di luar diri kita, ada pada diri kita. Semangat, tekun, mau nggak kita melakukan hal-hal yang baik di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Nah, inilah pengantar saya, Bapak-Ibu, para sahabat Dharma, Cetiapanyasika, dimanapun berada, kita harus tetap mempunyai semangat yang tinggi, keyakinan terhadap diri kita, dengan upaya yang keras, kemudian jangan lupa, kita harus tetap untuk berbuat baik. Berikutnya, Bapak-Ibu yang berbahagia, para sahabat dama, Panyasika, berkaitan dengan topik pada hari ini, menjadi pemimpin yang handal. Pemimpin ini, dalam arti kata, menjadi satu sosok, satu orang, memimpin orang-orang yang dipimpin. Berarti, ada orang-orang yang dipimpin, ya, ada satu organisasi, satu kelompok, satu lembaga. termasuk, para pengurus, wihara, cetia, daya kasabah, karakasabah, itu menjadi pemimpin. Nah, banyak orang, mau jadi pemimpin, bahkan berebut. ada juga orang-orang yang mau jadi pemimpin, dengan cara menjatuhkan orang lain, supaya dia bisa menjadi pemimpin. Ada juga orang-orang yang mau menjadi pemimpin, dengan menggunakan materi yang dia miliki, dengan kekuatan uang, kalau disebut politik, kata disebutnya money politik. Nah, oleh karena itu, orang ini berebut, ingin jadi pemimpin, tetapi, sedikit yang bisa memimpin. Banyak orang ingin menjadi pemimpin, tetapi sedikit yang bisa memimpin dengan baik. Dan para calon-calon pemimpin itu, seyogianya, upayakan sebelum memimpin orang banyak, pimpinlah diri sendiri. Diri kita ini perlu dipimpin. Memimpin diri sendiri, sanggup bisa atau tidak. Kalau kita sanggup bisa memimpin diri kita dengan baik, maka kepemimpinan itu kita luaskan lagi. Bagaimana cara kita memimpin diri kita? Yang pertama, disiplinkan dulu, segala sesuatu di dalam diri kita ini. Bangun tidur, tepat pada waktunya, tidak bangun siang hari. Kemudian, malam hari istirahat, just money ini harus diistirahatkan, kita harus istirahat tidur, dengan cukup jamnya. waktu kita lapar, waktu kita lapar, kita harus makan. Itu memimpin diri kita. Tetapi banyak orang-orang untuk memimpin dirinya sendiri aja, tidak sanggup. Rambutnya berantakan, bajunya berantakan, bangun tidur semaunya, tidur semaunya, makan juga seketemunya, dan semakan makannya. Apalagi para pekerja, pekerja kantoran, para eksekutif itu, staf-staf itu. Kalau sudah asik di depan komputer, lupa dengan waktu. Sedangkan just money-nya harus dijaga, dan dirawat dengan baik. Waktunya makan, tidak tahan. Nanti tanggung, 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 tanggung. Akhirnya, just money-nya sakit, menurut kembung, dan seterusnya. Nah, memimpin diri sendiri aja, masih belum bisa. Bagaimana ingin menjadi pemimpin, yang handal dan baik. Oleh karena itu, para calon-calon pemimpin, yang ingin menjadi pemimpin, pimpinlah diri kita terlebih dahulu. Salah satu contoh, saya berupaya, untuk menjadi pemimpin diri saya sendiri. Maka, dimanapun, dan siapapun, yang mengundang saya, baik itu pembergatan pernikahan, maupun, serindama, pada umumnya, saya tidak pernah terlambat. Seperti hari ini, tadi, Bapak Ibu bisa nanti tanya kepada Niki, yang mengundang saya. Saya sudah hadir, di room ini, tapi dahulu, saya sudah buka, sebelum itu belum ada siapa-siapa. Kenapa? Sebab saya mau mendisiplinkan diri saya. Saya tidak mau orang lain yang menunggu saya, tetapi saya, mau menunggu orang lain. Begitupun dengan waktunya makan, dan seterusnya, waktunya tidur, saya tertata dengan rapi. Hari-hari yang saya isi ini, semuanya, sudah ada jadwalnya dengan baik. Tidak sekali-kali, saya membiarkan jasmani saya ini, tidak terurus, tidak disiplin. Oleh kenanya, saya mau menjadi pemimpin yang besar, saya pimpin dulu diri saya sendiri. Nah, setelah saya mampu memimpin diri saya sendiri, saya memimpin keluarga saya. Saya menjadi kepala keluarga di rumah, menjadi suami, menjadi papa, menjadi opa yang baik, dalam rumah tangga saya. Itu saya tunjukkan. kedisiplinan-kedisiplinan itu, saya tunjukkan kepada orang-orang yang saya pimpin, terutama adalah keluarga lingkungan kecil saya. Saya disiplin, baik itu ucapan, perbuatan saya, terarah dengan baik. Dan di dalam keluarga, saya tidak pernah mengucapkan kata-kata yang kasar, sekalipun, dalam kondisi saya marah, atau terganggu di dalam keseharian itu. Kenapa? Sebab saya ingin menjadi pemimpin yang kandang. Saya mau menunjukkan bahwa saya orang yang memang pantas menjadi pemimpin. Oleh karena itu, saya berupaya dengan keras memimpin keluarga kecil saya dengan baik. Dan dengan bijaksana. Setelah saya mampu dan kita mampu memimpin keluarga kita, maka pemimpinan ini, kepemimpinan ini kita luaskan. Menjadi memimpin di lingkungan. Contoh, memimpin di rukun tetangga kita. Menjadi PRT, atau menjadi yang lainnya. Nah, bagaimana kita bisa menunjukkan dengan baik terhadap para tetangga kita, sekitar rumah kita. Hendaknya kita berlaku sopan. Hormat terhadap siapapun juga. Oleh karena itu, pemimpin yang hadal, pemimpin yang tahu untuk memimpin, dia tidak berupaya untuk orang-orang yang dipimpinnya takut terhadap dia. Pemimpin yang handal bukan untuk ditakuti oleh orang-orang yang dipimpin. Tetapi disegani. Dan bagaimana cara disegani-nya tadi? Nah, oleh karena itu pemimpin ini harus bijaksana. Dalam hal memimpin. Salah satu contoh, para sahabat Dharma Panyasika, dimanapun berada, kita beruntung mempunyai pemimpin negara kita. Bapak Presiden Jokowi memimpin dengan bijaksana. Dan sebijaksana Bapak Presiden memimpin, ada aja orang yang tidak suka dengan pemimpinannya. Tetapi yang luar biasanya, pemimpin yang handal seperti Pak Jokowi itu tidak menghiraukan. Cacian, makian, dan hinaan terhadap dirinya. Hanya satu dalam pikirannya, saya memimpin dengan bijaksana. Maka Bapak Presiden tidak terganggu dengan ucapan kata-kata hinaan, cacian, dan seterusnya. Tapi dalam pikirannya cuma satu, dia ingin menjadi pemimpin yang handal. Menunjukkan kepada dunia ini, memang dia patas menjadi pemimpin. Dan terbukti, Bapak Presiden kita patas menjadi pemimpin yang handal. Menjadi pemimpin itu tidak mudah. Nah, oleh karenanya, kalau kita ingin menjadi pemimpin, pimpinlah diri kita tepi dahulu. Pemimpin itu berbuat baik. Kalau kita pernah mendengar kata-kata yang bijaksana berkaitan dengan perbuatan baik, dikatakan oleh kata bijaksana itu. Kalau kita menanam padi, kalau kita berbuat baik, kalau kita menanam padi, pasti ada rumput yang ikut tumbuh. Begitupun, dengan kita menjadi pemimpin yang handal, yang bijaksana, yang baik, ada saja orang-orang yang tidak suka berupaya untuk menjatuhkan. Hanya pemimpin yang handal, yang mampu bertahan. Tetap bekerja, tetap fokus untuk membawa organisasi orang-orang yang dipimpin menuju kepada satu keberhasil. Maka, menjadi pemimpin itu sesungguhnya berbuat baik. Menanam padi, rumput pasti ikut. Tapi kalau kita baik-balik, Bapak Ibu, kalau kita menanam rumput, nggak ada satu batang pohon padi pun yang diikut tumbuh di sawah ladang itu. Kalau orang-orang berbuat jahat, nggak ada kebaikan yang tumbuh diantara orang-orang yang berbuat yang tidak baik itu. Tapi justru kita berbuat baik yang banyak, ada saja penghambat dan penghalangnya. Berupaya untuk menggagalkan kita. Maka, makanya dalam Dharma disampaikan, marah itu setiap saat menggoda. Berupaya untuk membawa kita menjadi marah juga. Sebagai siswa sang Buddha, hendaknya kita memahami ini. Nah, begitu pun terhadap para pemimpin, di Cetia dan di Wihara, menjadi daya kasabah, menjadi ketua wihara, menjadi karaka sabah. Terhadap umat-umat kita, kita harus sopan. Menyapa umat dengan baik, menyambutnya dengan baik. Dia datang, kita sambut dengan anjali, namo budaya. sehat ya Bapak Ibu, cukup itu. Itu sudah mendatangkan kebahagiaan bagi orang-orang yang dipimpin. Dan kita menunjukkan bahwa kita menjadi pemimpin yang ada. Ada umat kita, anggota wihara kita, anggota Cetia kita, yang dua, tiga kali sudah tidak hadir. Itu diperhatikan. Kemudian, ditelepon, ditanya, sekarang kan sudah canggih seperti ini. Selama Anda harus datang lagi, ada masalahnya, Panyasika, melalui virtual seperti ini. Dari, sudah bisa kita tatap muka. Nah, oleh karena itu, para pemimpin ini harus berupaya memimpin dengan bijaksana. Para pengurus, Cetia, wihara, menyapa umat-umatnya dengan baik. Dengan penuh sopan santun, dengan kepersaudaraan. penuh sopan santun, tapi ada, para pengurus Cetia atau wihara ini, justru galak terhadap umatnya. Ada pembagian sembako, umatnya di omel. Ah, kamu mah bapak ibu datangnya cuma saat pembagian sembako. Ini tidak boleh. Dia nggak datang, kita nggak tahu kan. Mungkin ada halangan yang lain. Ada halangan apa. Nah, oleh karena itu, kita sebagai pemimpin harus berupaya. menjadi pemimpin yang handal, menjadi pemimpin yang baik. Ibu bapak yang berbahagia para sahabat Dharma, panjang Sika, dimanapun berada, guru agung kita menyampaikan, seseorang ingin menjadi pemimpin, mempunyai persyaratan. Ada 10 syarat, yang disebut, dasar Raja Dharma. Ini guru agung kita luar biasa. Maka bapak ibu perhatikan, kalau guru agung kita semasa hidupnya, memimpin siswa-siswanya dengan baik dan bijaksana. Begitupun, kalau bapak ibu mengingat satu cerita, bagaimana Sang Buddha mendamaikan kedua suku yang akan berhadap-hadapan, memperebutkan aliran Sungai Roh ini, yang hampir terjadi peperangan, perkelahian, pertumpahan darah, Sang Buddha menunjukkan gaya kepemimpinan yang handal. Sang Buddha mendamaikan kedua pihak yang bertikai ini tanpa membela salah satu pihak. Itulah pemimpin yang baik. Dan Sang Buddha bukan meminta untuk dihormati. Tetapi dengan sendirinya, orang-orang yang dipimpin itu merasa justru harus menghormat kepada Sang Buddha, kepada guru agung kita. dan mereka bukan takut terhadap tata gata, tetapi sungkan. Nah, sungkan dan takut ini berbeda, Bapak Ibu. Kalau takut itu, saat kita menjadi pemimpin datang di organisasi lembaga di kelompok kita, semua orang diam, khawatir takut, dan nggak nyaman suasananya. Tapi pemimpin yang baik, dari jauh datang saja, sudah dijemput, sudah disapat dengan para pengikutnya. Selamat pagi, Pak, Ibu, dan seterusnya. Ini menunjukkan pemimpin yang disegati oleh orang-orang yang dia pimpin. Dasar Raja Dhamma, Sang Buddha, guru agung kita menyampaikan harus memiliki syarat-syarat, 10 syarat yang harus dimiliki calon-calon pemimpin ini. Para sahabat Dhamma, Panyasika, dimanapun berada, saya uraikan sedikit mengenai dasar Raja Dhamma ini. Apa saja di dalamnya? Nah, mari kita bersama-sama. Di dalam kitab Jataka, Sang Buddha memberikan 10 syarat untuk seorang pemimpin yang baik, yang handal. Yang pertama adalah dana. Pemimpin ini, dalam tanda kutip ya, dana ini bukan, bukan, dia harus punya uang yang banyak. Dana ini adalah pemimpin yang bergurah hati, tidak terikat dengan kekayaan yang dia miliki. Dan dia gak sombong, dia gak aku. Justru, dia siap untuk mengorbankan sebagian harta kekayaannya untuk lembaga organisasi yang dia pimpin. Syarat yang pertama adalah dana murah hati. Orangnya melihat kepada siapapun juga, terlebih kepada orang-orang yang dia pimpin. Ada yang harus dibantu, maka dia bantu dengan pikiran yang positif terhadap bawahan atau organisasi yang dia pimpin. Pemimpin yang memiliki kemurahan hati seperti inilah yang disebut pemimpin yang handal. Yang kedua adalah silah. Pemimpin ini mempunyai moral yang baik. Kalau Bapak Ibu perhatikan para sahabat Dharma Panyasika justru banyak pemimpin-pemimpin yang berlagak menjadi pemimpin. Moralnya tidak baik. Mentang-mentang menjadi pemimpin kemudian memiliki moralitas yang tidak baik. Terkadang memiliki pasangan hidup melebihi daripada satu dan seterusnya. Setelah punya pasangan masih suka ke tempat-tempat yang dilarang. Yang tidak baik. Nah pemimpin yang memiliki moral yang tidak baik ini akan membuat organisasinya tidak menjadi maju. Tidak akan berkembang dengan baik. Sebab dia memiliki moral yang tidak baik. Itu syarat yang kedua. Maka pemimpin yang handal adalah memiliki moralitas yang baik. Kalau dia punya pasangan hidup cukup satu pasangan hidup sampai berakhirnya kehidupan. Dia akan setia. dan dia begitu setiap pula memimpin organisasi yang dia pimpin. Itu syarat yang kedua. Syarat yang ketiga adalah pari caga. Relak berkorban mengorbankan kepentingan pribadi. Nah inilah penting juga Bapak Ibu menjadi pemimpin yang tangguh yang handal. Dia akan mementingkan kepentingan organisasi yang dia pimpin. Dia tidak mementingkan dirinya sendiri. dan Bapak Ibu saya tidak membanggakan diri saya tapi saya merasa persyaratan yang ketiga ini sudah saya miliki juga. Sampai saat ini saya melayani para umat tidak pernah berhenti. Walaupun di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini saya tetap menggunakan protokol kesehatan dan saya tidak pernah berhenti untuk melayani orang-orang yang membutuhkan pelayanan dari saya. Baik itu kedugaan keberkatan pernikahan dan seterusnya dan seterusnya. Nah sekarang ini saya sedang membangun pusdiklat yang berada di Tanjung Lesung perjalanan dari Jakarta lima jam. Pulang pergi sepuluh jam dan saya nyedir sendiri. Di dalam ketulusan hati saya keyakinan saya tidak ada beban walaupun jauh tetapi terasa membawa kebahagiaan. Nah saya memiliki pari caga rera berkorban tidak mementingkan diri saya sendiri. Saya bawa mobil sendiri sampai ke labuan itu pulang pergi sampai di panimbang itu dengan hati saya yang terus. Dan apa yang terjadi semuanya berjalan lancar dengan baik tanpa kekurangan apapun juga. Sebagai mana Bapak Ibu para sahabat Dharma Panyasika dimanapun berada kalau kita Bapak Ibu melihat saya ini rambut memang sudah putih usia saya 63. Tetapi saya masih mempunyai semangat yang kuat. Saya tidak pernah mau berhenti dalam hal untuk berbuat baik. Nah itu yang membuat saya menuntun saya tetap semangat sampai dengan saat ini. Sebab saya memiliki pari caga. Saya rela berkorban tidak mementingkan diri saya sendiri. yang keempat adalah ajawa memiliki ketulusan hati bersih jujur serta mempunyai cita-cita dalam memimpin. Nah ini penting banget Bapak Ibu ya. Syarat yang keempat adalah ajawa memiliki ketulusan hati. Kalau kita tidak tulus organisasi itu tidak akan berjalan lancar. Dia akan stuck di tengah jalan. Sebab pemimpinnya mempunyai tujuan yang tidak baik. Bisa jadi tujuannya untuk dirinya kepentingan pribadinya sendiri. Maka hal yang seperti inilah akan menjaga atau mencegah organisasi itu bisa berkembang dengan baik. Sebab tujuannya tidak baik dan hatinya tidak tulus. Itu yang keempat. Yang kelima adalah madawan. Ramah, sopan, simpatik. Baik melalui pikiran, ucapan, dan perbuatan. Nah syarat yang kelima ini madawan. Pemimpin ini tidak pernah ngomel. Sekalipun bawahannya melakukan kegeliruan, kesalahan. Dia tidak pernah mengucapkan kata-kata yang kasar di depan depan umum. Dia tidak pernah ngomel-ngomel. Dia tidak pernah marah-marah tanpa terkendali. Kalau ada orang-orang yang dia pimpin bawahannya yang dipimpin melakukan kegeliruan, biasanya pemimpin yang tangguh, pemimpin yang handal adalah menyelesaikannya dengan bijaksana. Dan dia mengundang orang yang melakukan kegeliruan itu setelah ketemu, bertemu, empat mata masih diandasalahkan. Dia bilang tadi itu bapak atau ibu tidak salah. Tetapi menurut saya atau pemimpin itu kurang tepat. apa tidak sebaiknya kita coba dengan cara yang seperti ini. Inilah pemimpin yang handal, pemimpin yang luar biasa yang mempunyai keramahan, kesopan, santunan. Baik dalam bahasa, baik dalam ucapan dan pikiran. Kalau ada kekeliruan di dalam kepemimpinannya itu, orang-orang yang bertikai, orang yang dipimpin bertikai itu, pemimpin ini tidak pernah membela salah satu pihak. membenarkan dan menyalahkan pihak yang lain tidak pernah. Tetapi dengan bijaksana dipertemukan kemudian dipimpin, dituntun, dipimpin dengan baik. Tanpa menyalahkan siapa salah, siapa benar, tanpa mencari siapa salah, siapa benar. Itu yang kelima. Yang keenam adalah tapa. Tapa dalam hal ini bukan bertapa. Tetapi pemimpin yang handal adalah pemimpin yang sederhana. Dia tidak pernah pamer, pakai jemtangan bagus, pakai cincin yang mahal-mahal dan seterusnya. Tetapi pemimpin yang handal ini memiliki kesederhanaan membiasakan diri hidup dalam kesederhanaan. Makan berserta organisasi yang dia pimpin sama. yang makan nasi uduk, bawahannya pimpinnya juga makan nasi uduk. Dalam ruangan untuk makan pun ditata. Tidak berbeda ruangan, sama semuanya. Sebab pemimpin ini tidak pernah membeda-bedakan bawahan dan atasan. Pemimpin yang handal seperti itu. Yang ketujuh adalah akoda. Akoda ini tidak berniat jahat, tidak berniat bermusuhan dan tidak membenci serta memiliki sifat pemaham. Kesalahan yang dilakukan oleh bawahannya pastinya dia tidak salahkan. Kemudian dia maafkan. Bawahannya menyampaikan Bapak saya tadi berbuat salah. Saya minta maaf pemimpin yang bijaksana, pemimpin yang handal, bilang seperti ini kamu tidak salah. Hanya mungkin kurang tepat. Nah besok kita mulai lagi dengan yang baik. Itu pemimpin yang tangguh, pemimpin yang handal, pemimpin yang luar biasa. Yang kedelapan adalah awi hingsa. Awi hingsa ini tanpa kekerasan, tidak menyakiti hati orang lain, dan memelihara sikap kekeluargaan. Tuh, pemimpin yang handal, tidak pernah mengucapkan kata-kata yang kasar. Dia berupaya untuk merangkul orang-orang yang dia pimpin. Tidak hanya orang yang dia pimpin, tapi keluarganya pun diperhatikan. Dia tanya, bagaimana kabar keluarga bapak, keluarga ibu, sehat semua ya. Sandu kalau sehat semua. Semoga tetap sehat. Itulah contoh-contoh pemimpin yang memiliki kebijaksanaan kemudian tanpa kekerasan. Dia tidak pernah melakukan kekerasan apapun juga terhadap bawahan-bawahannya yang melakukan kesalahan atau kekeliruan. Awih hingsan. Yang kesembilan adalah kanti. Sabarnya luar biasa. Ada bawahannya melaporkan hal-hal yang lain terhadap temannya sesama satu organisasi. Pemimpin ini sabar mendengarkan apa yang disampaikan oleh bawahannya. Dan dia tidak pernah langsung terpancing emosinya. Kemudian marah-marah. Kemudian memanggil orang yang disebut salah itu. Memaki-makinya dengan kasar. Pemimpin yang tangguh dan bijaksana ini mendengarkan dengan baik. Setelah dia dengarkan dengan baik dia mencerna lebih dahulu laporan-laporan dari bawahannya ini. Tidak asal dengan emosi marah-marah. Langsung memarah-marahi orang lain dan dia tidak menggunakan kekerasan. kemudian pemimpin ini selalu mendengarkan ide-ide yang muncul dari bawahannya. Setiap yang ingin melakukan apapun juga diajak berunding semua orang-orang yang dia pimpin. Saya mempunyai satu maksud seperti ini. Kata pemimpin ini mempunyai maksud seperti ini. Nah menurut Bapak Ibu sekiranya satu juga dengan gagasan saya ini. Dia tanya tuh kepada bawahan-bawahannya. Nanti diminta pendapatnya menurut Bapak bagaimana, menurut Bapak Ibu bagaimana dan seterusnya. Begitupun kalau ada bawahannya memberikan satu pendapat. Dia tidak bilang tidak masuk akal. Ah salah. Tidak bisa. Tidak akan ngomong seperti itu. Tetapi dia dengarkan dengan baik. Kalau usulan pendapat dari bawahannya itu tidak bisa diterapkan dalam organisasinya dia tidak bilang itu ngaco. Tidak. Dia jelaskan lagi. Kemudian dia bimbing lagi dengan baik. Nah inilah Bapak Ibu yang berbahagia para sahabat Dharma Cetiapanyasika dimanapun berada. Setelah memahami persyaratan-persyaratan yang ke-9 yang ke-10 adalah awi rodana. Tidak menimbulkan atau mencari pertentangan. tidak menghalangi kehendak mereka yang dipimpinnya untuk memperoleh kemajuan dan tujuan dengan cita-cita yang tinggi. Pemimpin yang tangguh, pemimpin yang handal adalah dengan satu keluhuran hatinya dengan cita-citanya membuat organisasi bawahan yang dia pimpin ini menjadi berkembang lebih baik dan lebih bagus lagi. Salah satu contoh ini tidak kita banggakan tapi fakta. Cetia Panyasika punya kepala wihara Bante Victor. Saya berjumpa Bante Victor itu bukannya sekali dua kali sudah beberapa kali. Perjumpaan yang pertama saja saya sudah lihat ini Bante orangnya Rama. Bante Victor ini memiliki satu sifat pemimpin yang tangguh pemimpin yang bijaksana. Maka begitu pun Bante melihat saya kemudian Bante menyambut dengan baik. Nah disitulah saya menilai Bante Victor ini seorang Bante muda tetapi mempunyai pengalaman untuk memimpin sangat luar biasa. Oleh karenanya Panyasika ini beruntung mempunyai seorang pemimpin kepala wihara yang bernama Bante Victor. Dan dia begitu pun ibu bapak yang berbahagia dimanapun keberadaan Bante sangat sederhana. Saya beberapa kali dibantu oleh Bante Victor di dalam hal mengatasi pandemi COVID-19 ini saya dibantu disinfektan kemudian hand sanitizer itu tidak sedikit dan dipinjamkan apa itu untuk alat semprot itu Bante bilang bawa aja Bante kasih saya bawa dua setelah saya bawa Bante malah tidak tanya kapan dikembalikan coba itu ya nah inilah Bapak Ibu yang berbahagia sosok seorang pemimpin yang sangat luar biasa oleh sebab itu kita berupaya dengan baik untuk menjadi pemimpin yang tangguh menjadi pemimpin yang handal dan ingat ketika kita menjadi pemimpin kalau organisasi yang kita pimpin itu berhasil dan maju Bapak Ibu itu bukan keberhasilan pemimpin tetapi keberhasilan tim yang bekerjasama dengan baik oleh pemimpinnya dan pemimpin selalu mengatakan ini kemajuan organisasi lembaga ini bukan karena saya tetapi karena kita semua itu pemimpin yang murah hati pemimpin yang menjadi pemimpin yang tangguh pemimpin yang bijaksana pemimpin yang handal nah yang kedua pemimpin itu seperti kertas tisu saya beri contoh ya maka yang mau menjadi pemimpin jangan mengharap untuk disanjung jangan mengharap untuk dipuji jangan mengharap untuk dihormati tetapi gunakan kesempatan sebaik-baiknya di dalam hal kesempatan pemimpin itu sedang memimpin maka jangan berharap harus dihormati harus ditakuti dan kemudian pemimpin yang mempunyai sifat minta dihormati dia akan kecewa di akhirnya salah satu contoh ini ada tisu tisu ini saya ibaratkan seperti pemimpin dan tisu ini masih bersih Bapak Ibu tempatnya terhormat dibungkus dengan plastik yang baik warna-warni dan tempatnya pun di atas meja yang terhormat yang bersih pula ketika tisu ini saya butuhkan saya tarik satu lembar tisu ini masih kondisinya bersih ini ibarat pemimpin ya Bapak Ibu ya nah tisu ini saya pakai untuk membersihkan wajah dan seterusnya pertanyaannya tisu ini akan menjadi tetap bersih atau berubah menjadi kotor ya pastinya menjadi kotor kalau dia sudah kotor tidak terpakai lagi tempat dia yang baik ada di mana Bapak Ibu ini sudah berjasa membuat saya menjadi bersih wajah saya dan dia tidak mungkin saya lipat dengan baik saya tatakan lagi di atas meja tetapi tisu ini pemimpin ini sudah tidak berkarya sudah habis masa wakti dan jabatannya maka dia seperti tisu yang sudah dipakai ini dia akan saya lumel-lumel setelah itu tempatnya yang terbaik adalah di tempat sampah nah maka daripada itu Bapak Ibu para calon pemimpin yang ingin menjadi pemimpin setelah kita turun dari jabatan kita jangan berharap kita itu dikenang orang kita itu tetap dipuji dan dihormati orang jangan berharap kalau pemimpin berharap seperti itu dia akan kecewa dan nanti dia akan berkata dan berucap bocengli tidak bijaksana saya sudah capek-capek pemimpin lihatin saya lewat aja gak ada yang nanggol kalau pemimpin mempunyai pemikiran seperti itu maka pemimpin ini tidak bisa disebut pemimpin yang handal atau pemimpin yang bijaksana selesai masa bakti jabatan kita ayo ada pengganti yang lain serahkan kepada yang lain agar dia bisa memimpin lebih baik lagi daripada kita tapi ada juga pemimpin yang gak mau turun setelah duduk memimpin masa bakti masa jabatannya sudah habis tetap memegang kuat bahkan membuat tandingan nah pemimpin yang seperti inilah pemimpin yang tidak bijaksana pemimpin yang gak boleh pemimpin tapi kalau pemimpin yang bijaksana dia akan mempersilahkan orang lain untuk memimpin lebih baik lagi bahkan dibimbing pemimpin yang baru itu gak dijatuhkan demikianlah Bapak Ibu para sahabat Dharma Panyasika dimanapun berada saya sampaikan pada pagi hari yang cerah ini berkaitan dengan menjadi pemimpin yang tangguh menjadi pemimpin yang handal nah berupayalah kita kalau kita sudah menjadi pemimpin menjadi pemimpin yang bijaksana memimpin dengan hati kita yang tulus memimpin dengan keyakinan kita memimpin membawa organisasi yang kita pimpin itu menuju kepada keberhasilan dan kesuksesan demikian untuk pemimpin puja bakti waktunya saya persilahkan untuk memimpin tanya jawab semoga apa yang saya uraikan pada pagi hari ini dapat bermanfaat bagi seluruh sahabat Dharma Cetia Panyasika dimanapun berada dan berupayalah kita menjadi pemimpin yang baik dalam hidup kita terima kasih terpujilah Sang Bagawa Soti Hotu Namo Buddhaya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati